Dikaitkan dengan Arya Saloka dan sayang Evan Sanders, Amanda Manopo justru bersandar pada pria ini. Amanda Manopo sempat dikait-kaitkan dengan dua aktor Tron Ikatan Cinta, yakni Arya Saloka dan Evan Sanders. Namun justru Amanda Manopo kini pamer berfoto dengan pria lain. Bahkan secara belak-belakan, pemeran Andin di Ikatan Cinta itu sentil isu Cinta Lokasi atau Cinlock. Sempat digadang-gadang para fans Ikatan Cinta, Amanda Manopo, Cinlock dengan Arya Saloka. Tetapi Arya Saloka sendiri sudah memiliki istri dan anak. Dan Amanda Manopo juga membuktikan hubungannya sebatas rekan kerja. Beberapa waktu lalu, Amanda Manopo ini terciduk seolah memberikan sinyal move on dan bersiap untuk melangkah hubungan yang baru. Amanda Manopo membuat publik heboh usai mengomentari unggahan Evan Sanders, sebuah video yang berisi soal percintaan. Respon Amanda Manopo yang tak terduga kepada pemeran Nino di Ikatan Cinta itu membuat warganet menduga mereka Cinlock. Evan Sanders menyinggung soal harus rela melepas seseorang yang dicintai daripada bertahan dalam kesakitan. Jadi intinya memang sakit untuk melepaskan, tapi terkadang jauh lebih sakit ketika harus bertahan. So good luck and enjoy the love, kata Evan Sanders. Amanda Manopo lantas meninggalkan jejak di kolom komentar unggah Evan Sanders dalam Instagram pribadinya. Sayang atau emoji hati tulis Amanda Manopo pada Selasa 10 Agustus 2021. Sontok membuat warganet beraksi dan tak sedikitpun berhadap kalau hubungan Amanda Manopo dan Evan Sanders memang nyata dan bisa melengkap kecenjang lebih serius. Pemain Andin di sinetron Ikatan Cinta itu kini membagikan potret dirinya yang bersandar di bahu pria bernama Pak Teguh merupakan kru dengan mengubukkan kata sayang. Apakah aku foto dengan Pak Teguh akan dikosipkan? Coba kita lihat tulis keterangan pada Amanda Manopo dikutip pada Rabu 18 Agustus 2021. Tak hanya itu seolah menertawakan kegaduhan terkait komentarnya dalam unggahan Evan Sanders. Amanda Manopo juga mengusulkan judul untuk berita yang akan beredar tersebut. Amanda Manopo jinlok dengan kru Ikatan Cinta hahaha sambungnya. Terima kasih telah menonton!